Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV. Kami masih terus mengupdate situasi terkini terkait dengan gempa bermagnitudo 7,4 di Banten dan beberapa daerah terdampak lainnya. Dan kami sudah tersambung dengan Kapten Maman Badrujaman dan pos TNI AL Pelabuhan Ratu. Kapten, selamat malam. Bagaimana situasi terkini, suasana terkini yang ada di Pelabuhan Ratu pasca kurang lebih satu jam terjadi ya gempa? Selamat malam, Mbak. Baik, kami laporkan untuk situasi di sekitaran Pelabuhan Ratu. Sampai saat ini, situasi air laut masih dalam keadaan normal ya. Masih dalam keadaan normal. Namun kami sudah mengimbau kepada masyarakat pesisir pantai agar tetap menghindar dulu untuk sementara. Agar menghindar dulu untuk sementara dimungkinkan hal-hal yang akan terjadi seperti itu. Jadi untuk sementara, jadi masyarakat di pesisir pantai sudah mulai berbondong-bondong untuk mengungsi di tempat yang agak tinggi. Seperti itu. Baik, kurang lebih 2 menit yang lalu, ini peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir oleh BMKG Indonesia. Nah, dengan peringatan dini tsunami yang dinyatakan berakhir ini, apakah pihak TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Ratu sendiri masih tetap mengimbau untuk para warga yang berada di area Pelabuhan Ratu tetap waspada atau bagaimana evakuasi yang dilakukan sendiri untuk membantu warga setempat, Pak Maman? Iya, betul. Betul, Pak. Jadi untuk sementara, kami masih tetap mengimbau untuk tetap waspada kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di pesisir pantai. Kita masih menunggu sampai waktu sekitar pukul 22. Pukul 22. Kita juga masih tetap waspada di sini. Masih memonitor situasi air laut, kemungkinan-kemungkinan terjadi perubahan seperti itu. Baik. Pak Maman, apakah sampai saat ini terkait dengan evakuasi dan juga kejadian gempa yang berlangsung beberapa waktu lalu ini, apakah pihak TNI Angkatan Laut juga menerima laporan adanya kerusakan ataupun adanya korban jiwa yang berasal dari warga di area Pelabuhan Ratu sendiri, Pak Maman? Untuk sementara, kami masih belum ada laporan dan belum ada kejadian-kejadian yang menonjol seperti kerusakan atau korban jiwa. Belum ada untuk sementara, Mbak. Baik. Pak Maman, terima kasih untuk informasinya malam hari ini di Berita 1 TV. Kami juga terus mendoakan agar masyarakat dan juga TNI Angkatan Laut di area Pelabuhan Ratu bisa tetap bekerja dan membantu masyarakat yang ada di daerah setempat. Selamat malam. Selamat malam.